Pembersah kebakaran terjadi di area PT Kilang Pertamina Internasional KPI Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu malam. Kejadian terjadi pada salah satu tangki kilang PT KPI Cilacap yang berisi produk Pertalite. Beberapa fakta waktu kejadian adalah peristiwa kebakaran terjadi saat daerah kota Cilacap dan sekitarnya diguyur hujan lobat bahkan disertai petir. Menurut Korporat Sekretari PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya, kebakaran hanya terjadi pada salah satu tangki. Tangki yang mengalami kebakaran berisi produk Pertalite. Namun demikian dipastikan pasokan bahan bakar, minyak, dan LPG untuk masyarakat tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan. Proses pemadaman kilang yang terbakar dilakukan selama 3 jam. Pemadaman api dilakukan dengan metode offensive fire fighting menggunakan kapasitas air 9.000 galon per menit. Bahan pemadamannya merupakan campuran air dan foam. Pemadaman dilanjutkan dengan metode peninginan sampai normal, memastikan titik api telah benar-benar padam. Sementara itu, 80 orang warga dievakuasi oleh perusahaan untuk memastikan keamanan warga di sekitar tangki. Pemerintah daerah telah menyiapkan kurang lebih 5 lokasi yang dijadikan titik evakuasi. Evakuasi dibantu pihak berwajib dengan mengosongkan wilayah permukiman di sekitar lokasi tangki minyak yang terbakar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!